Telur sama ada telur balado Cie 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 yang pertama kali Coba gini Ini santan semua Halo para fans Wilfer Apa kabar anda sekarang Semoga diberi kesehatan Keberkahan Kemakmuran dalam keluarga Dan kelancaran dalam segala urusan Kali ini Mimin punya dua kabar Tentang Natasha Wilona Dan Ferel Bramasta Dan inilah beberapa kabar Yang berhasil Mimin rangkum Untuk menemani kebersamaan kita Pada edisi ini Salah satunya yang paling menyita perhatian publik Berita Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Diundang buka puasa Bersama oleh Presiden Jokowi Dodo Nah Seperti apa beritanya Yuk kita intip Momen spesial Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Diundang Presiden Jokowi Untuk buka bersama di Istana Negara Menjadi spesial bagi pasangan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta Di hari kelima jelang buka puasa bulan Ramadan tahun ini Kamis tanggal 7 April tahun 2022 Natasha Wilona bersama sang kekasih Ferel Bramasta Menghadiri undangan spesial dari Presiden RI Bapak Jokowi Dodo Dalam rangka buka bersama di kediamannya Presiden Jokowi Dodo Halangan musisi hingga artis muda tanah air untuk berbuka puasa bersama Di kediamannya adalah sebagai wujud apresiasi atas pencapaian generasi muda tanah air Yang telah sukses memajukan potensi di tanah air Bergerak di berbagai bidang baik di dunia olahraga serta berbagai seni Di antaranya seni musik nama Indonesia berhasil diperkenalkan oleh bintang muda berbakat tanah air Natasha Wilona sebagai artis populer berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat kepiawayannya di dalam seni musik dan akting Hal tersebut pun menuai pujian dan apresiasi dari Presiden Jokowi Dodo Pada kesempatan istimewa tersebut saat menjamu para tamu undangan yang terdiri dari para atlet muda hingga artis muda papan atas Seperti Natasha Wilona Presiden Jokowi menyampaikan pujian dan apresiasinya kepada tunas muda Setelah itu, akhirnya Feral Bramasta beberkan hal yang membuatnya jatuh cinta pada Natasha Wilona Meski telah lama putus, Feral Bramasta dan Natasha Wilona kini kembali dekat Bahkan ada kabar kalau Feral Bramasta berniat menikahi Natasha Wilona Lantas apa yang membuat Feral Bramasta tergila-gila dengan Natasha Wilona Baru-baru ini Feral Bramasta mengungkapkan hal yang disukainya dari Natasha Wilona Awalnya Feral Bramasta memberi Natasha Wilona bunga Mendapat bunga dari Feral Bramasta, Natasha Wilona pun tampak kaget Ya ampun, kata Natasha Wilona Kemudian teman-teman Feral Bramasta yang ada di balik kamera pun menyorah cinta sembari kagum terhadap kakak Atala Naufal yang bersikap romantis Oh my god so sweet Feral, sahut teman-temannya Pada bunga yang diberikan Feral Bramasta itu terdapat surat Teman-teman Feral Bramasta pun meminta Natasha Wilona membacakannya Namun Natasha Wilona tak mau membacakan surat tersebut dan lebih memilih menyimpannya Ic kalian kepo, kepo banget, udah 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 gak boleh kepo Ujar Natasha Wilona Suratnya aku simpen dulu, sambungnya Kemudian Feral Bramasta memberi 4 tangkai bunga lagi untuk Natasha Wilona Ternyata ada makna mendalam di setiap tangkai bunga tersebut Kamu tau enggak kenapa ini 4, Tani Feral Bramasta Kenapa? Tanya Natasha Wilona balik Karena 4 itu setiap bunga itu? Satu kata, jawab Feral Bramasta Apa? Sahut Natasha Wilona Putra Fena Melinda itu mengaku kalau ada 4 hal yang disukainya tentang Natasha Wilona Empat itu menunjukkan 4 hal yang aku suka tentang kamu Jelas Feral Bramasta Yang pertama aku suka kepribadian kamu Aku suka senyum manis kamu Ungkap Feral Bramasta memberi satu persatu bunga kepada Natasha Wilona Aku suka kemandirian kamu Aku suka di mana kamu membuat aku menjadi orang yang lebih baik lagi Sambungnya Mendengar pernyataan Feral Bramasta itu Natasha Wilona pun tampak tersenyum bahagia Atala Naufal mendadak sebut Natasha Wilona sebagai kakak iparnya Diketahui Atala Naufal emang sangat mendukung hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona Bahkan kabar Feral Bramasta ingin menikahi Natasha Wilona berawal dari perkataan Atala Naufal Bahkan Atala Naufal juga sempat membocorkan rencana Feral Bramasta dan Natasha Wilona membeli rumah bersama Pada sebuah acara Atala Naufal Yang mengungkapkan Feral Bramasta dan Natasha Wilona berencana membeli rumah di Bali Namun Feral Bramasta dan Natasha Wilona membantah kabar bahwa mereka bakal menikah Putra sulung Fena Melinda dan Natasha Wilona kompak mengatakan kalau Atala Naufal hanya bercanda Lalu baru-baru ini Atala Naufal kembali menginggung hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona Bahkan Atala Naufal terang-terangan menyebut Natasha Wilona sebagai kakak iparnya Hal itu terungkap pada video yang dibagikan Atala Naufal di akun TikToknya Awalnya tampak Atala Naufal dudum sambil berjoget sendirian Dapet kakak ipar yang baik, tulis Atala Naufal pada videonya itu Lalu pada video itu menampakkan momen kebersamaan Feral Bramasta dan Natasha Wilona Tampak Feral Bramasta dan Natasha Wilona sedang sibuk berbincang sembari melihat handphone Dapet kakak ipar Natasha Wilona, lanjut Atala Naufal Menurut Atala Naufal, Ramadan bulan penuh berkah lantaran bisa melihat kebersamaan Feral Bramasta dan Natasha Wilona Bukan unuh berkah, tulis Atala Naufal Diketahui saat itu Natasha Wilona sedang menjadi bintang tamu dalam acara Feral Bramasta yakni Ngabubois Ngabubois adalah acara Ngabuburit bareng Boys Squad Pada acara Ngabubois, Feral Bramasta dan Boys Squad serta bintang tamu akan Ngabuburit sambil mabar Mobile Legends